Intro Terima kasih Terima kasih Termin pertama sudah selesai Saya buka termin Kedua Oke Dari-dari Awal dari Pak Terbilan Pater Felix dan mahasiswa satu Riki Montero Kalau gak mahasiswa satu Bukan di mahasiswa Bukan di mahasiswa Oke Empat ya Pertama Pater Felix Riki Enum Apa yang disampaikan oleh Pertama Pater Felix Dan kemudian Pertama 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 Dengan segala macam Soalannya Dan jalan keluar Sekarang saya bukan Pertanyaan Tapi saya hanya mau Menyampaikan Tadi Dalam kata Pemukaan dari Pak Edu Beliau katakan bahwa Di Indonesia ini Tidak ada lagi The rule of law Tapi yang ada Hanya The rule of president Di Indonesia ini Tidak ada lagi The rule of Parpol Tetapi The rule of Parpol Perusahaan politiknya Ini Ungkapan saya menarik Lalu untuk yang pertama Tadi The rule of law Diganti dengan The rule of president Itu yang saya mau Soalkan Kita omong Pada sekali Dari secara Luar biasa ya Tapi Mungkin satu hal Yang kita lupa Orang yang Paling menentukan Sekarang ini Semacam kita biarkan Dia merah jelera Ya Aman-aman saja Tidak diapa-apakan Lalu kita ini Bersusat-susat Diskusi Demo Gerikanan Tapi Sehingga saya lihat Kunci utama Presiden sekarang ini Lalu Menurut saya Kita semacam Membiarkan Kita sudah lihat Kejahatan Kejahatan Luar biasa Tapi Ya kita Paling-paling Sambil sekarang kan Diskusi Omong-omong Dan Tentang bicara Diskusi Sudah lama Pertama sekarang Justru sebelum Pemilu Sementara Pemilu Dan sesudahnya Lalu yang Hasil akhirnya Itu yang Kita bukan Sanya merasa Aneh Tapi Kejahatan Tuhan Tiga terakhir Kita harap MTA Yang diputuskan Bagaimana Ternyata Jadi ini ya Kita mau Jadi keadaan Kita Menilis itu Bukan saja Sakit Seperti yang Kita kalahkan Sekarang Tapi saya Katakan hampir Mau Nyaris Maki Nyaris Maki Karena Orang yang Kita maling apa Ya Sampai sekarang Kita membiarkan Itu yang saya lihat Kamu yang berasal Dari Ude Terima kasih Silahkan Silahkan Pater Felix Tadi Pater Milan Julis Mungkin Perkenalan singkat Saya Felix Terima kasih Hari ini Pada akhirnya Bisa Bertapat Langsung Pak Kiteru Nama yang Selalukan Sudah-sudah Sudah-sudah Di rumah Kelas Di kamar makan Di jalanan Di jalanan Di jalanan Rokos Hari ini Bertapat Berlangsung Di Bukit Sanggar Matahari Memang Nama Historis Matahari Cahaya Rokos Pancaran Yang Harus Selalu Dibatang Tidak Kedua Tadi Satu kata Yang Saya Tergantung Tapi Saya Suka Parlogi Bilan Noseo Itu Terminologi Yang Dibujarkan Boleh Sarkip Eksistensialis Pancis Sebenarnya Satu Dara Marcil Tentang Nosea Tapi Sebenarnya Disitu Sarkip Menggambarkan Kemuakan Kemuakan Yang Menarah Ke Situasi Muntah Orang Muntah Karena Marah Terhadap Kondisi Sarkip Kondisi Tentu Sarkip Terhadap Kesebenaran Kemenangan Ketuasa Di mana Demokrasi Tidak Ada Kondisi Seperti ini Sedang terjadi Di negara Terita Yang Sekarang Tidak Disadari Oleh Orang Yang Sedang Dalam Posisi Yang Terang Jawab Pada Kemenangan Demokrasi Dan Tempat Saya Demokrasi Indonesia Tidak Ada Tidak Ada Demokrasi Tidak Hanya Menyebut Itu Sebenarnya Kita Berkhianati Demokrasi Saya Setuju Dengan Apa Dikatakan Rezek Derida Dari Prancis Demokrasi Kevianan Demokrasi Yang Masih Akan Datang Demokrasi Sesungguh Tidak Ada Tidak Boleh Pakai Nama Dia Nama Yang Begitu Luhur Tapi Cara Hidup Sistim Tidak Sesungguh Sesungguh Demokrasi Tidak Ada Demokrasi Karena Jalan Yang Dianjurkan Memang Diri Dari Lalu Membongkar Meruntukan Memhilang-hilangkan Menghancurkan Dekonstruksi Apakah Pak Ruki Setuju Kalau negara ini Lalu Dianjurkan Dibongkar Dulu Dengan Sahas Saja Dibilang Ditiadakan Dulu Supaya Apa Apa Yang Tadi Pak Ruki Dibilang Dimensi Soteriologis Demokrasi Yang Akan Datang Itu Bisa Ditatat Secara Lalu Kena Menurut Dari Dalam Demokrasi Kevian Yang Masih Dapat Itu Butuh Suatu Pengorbanan Butuh Suatu Keberanian Butuh Suatu Bila Perlu Kegilaan Dalam Politik Orang-orang Yang Ada Dalam Politik Kacamata Ini Orang-orang Yang Bagi Mereka Sifat Bagi Kita Orang-orang Gila Yang Kondisi Itu Dalam Mereka Tidak Mempunyai Kesadaran Yang Benar Dengan Demokrasi Itu Yang Terdua Kalau Memang Demokrasi Tidak Ada Kita Terbuka Terhadap Kemungkinan Yang Terdatang Tapi Bahaya Ada Dua Yang Pertama Mencari Kemungkinan Kemungkinan Bahaya Harus Diformulasi Lagi Yang Kedua Kita Akan Berhadapan Dengan Kemustahkilan Kemustahkilan Imposibiliti Bukan Keposibiliti Ini Dua Hal Yang Harus Dibangsa Dalam Lantang Lantang Sumpah Demokrasi Sumpah Sistim Yang Sebenarnya Sudah Musat Dan Bau Dan Busuk Yang Menimbulkan Kemuakan Dan Buntah Yang Sekarang Sertai Taya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nama saya Supaya Kita Lebih Enggali Terdalam Berpikir Tadi kan Kebanyakan Dipanggil Pak Ayah Itu kan Relasi Vertikal Ada Feudalisme Di situ Pak Roki Bang Roki Mas Roki Sangat Menentang Yang namanya Feudalisme Mungkin Juga Feudalisme Menjadi Penyebab Dari Dinasti Dan Rusak Demokrasi Di Indonesia Silahkan Diperjelas Nanti Yang Kedua Saya mulai dengan cerita singkat Pak Saya kalau pergi kuliah Harus makan pagi Kalau kuliahnya pagi Atau Kalau kuliahnya sore Harus makan siang Atau Pas datang kesini Saya harus makan pagi Saya kira Kita semua yang datang kesini Sudah makan pagi Jadi Kalau Pergi kuliah Tanpa makan pagi Kepala saya pusing Saya Panjang lemas Dan tidak bisa berpikir Di kelas Oleh karena itu Saya Harus makan dulu Supaya bisa Mencerna Mata kuliah Dan berpikir Atau berdiskusi Dengan dosen Saya kira Persoalan ini Menjadi persoalan utama Yang terjadi Di Indonesia Kenapa Baru-baru Orang lebih memilih Makan siang gratis Ketimbang Pendidikan gratis Atau Internet gratis Itu kan Tiga hal Yang disampaikan Oleh ketiga cara Kenapa demikian Karena Kalau kita lihat Statistik Indonesia Belum Dicat Atau belum Dianggap sebagai Satu negara maju Dan masyarakat Miskinnya masih banyak Ada banyak sekali Yang berada Di bawah garis Kemiskinan Oleh karena itu Dengan situasi Seperti ini Saya tidak bisa Menjamin bahwa Dengan realitas Kehidupan kita Yang masih lapar Kita bisa berpikir Oleh karena itu Demokrasi Yang tadi Pak Edumanto Katakan sebagai Sebuah Pemerintahan Yang dilakukan Lewat diskusi Itu tidak Memungkinkan terjadinya Kalau misalnya Kita masih Lapar Atau Miskin Sigmund Freud Bilangkat dengan Bahwa Yang mempengarik Hidupan kita Itu adalah Alam bawah sadar kita Dan kemiskinan Dan kelaparan kita Telah menghantui kita Karena itu sudah Masuk dalam Alam bawah sadar kita Sehingga Dengan PLT Atau bangsa saja Orang bisa Tidak memikirkan Etika Orang misalnya Ditempatkan Makan disitu Sekian banyak orang Yang sebenarnya Harus makan disitu Tapi karena Ada 2-3 orang Yang lapar Dia 2-3 orang lain Yang lapar Lebih dulu menghabiskan Semua makanan disitu Bukan mempertimbangkan Etika bahwa Semua harus dapat Makanan yang sebenarnya Dikhususkan untuk Semua yang hadir disitu Jadi Benar Kata Thomas Kutlinas Kita pada sore Pada pagi hari ini Berada di ruang Thomas Kutlinas Bahwa Makan dulu Baru berpikir Jadi demokrasi Tidak ada guna Kalau kita masih Masih miskin Dan masih lapar Yang lebih berguna adalah Bangsos Dan PLT Oleh karena itu Pertanyaan saya Pertanyaan terakhir Apakah yang didahukan Di Malaysia Pembangunan ekonomi Atau pembangunan Sumber daya manusia Yang didahukan Mana Pembangunan ekonomi Atau pembangunan Sumber daya manusia Sekian dan terima kasih Atau pembangunan Terima kasih Masuk Masuk Baik sebelumnya Saya perkenalkan diri Nama saya Eline Saya bukan Sebagai om Yang pertama Yang pertama Yang pertama ketika Om Roky mengatakan tentang Ketika presiden kita maju Di awal-awal Pemerintahan Atau pemilu Om sudah menduga-duga Akan terjadi sesuatu yang busuk Ijinkan saya juga Menduga-duga Sesuatu yang lebih liar lagi Apakah Ada kemungkinan Bahwa apa yang terjadi sekarang Adalah wajah lain Dari skenario Yang sebenarnya Sudah lama Oleh orang-orang Atau Oleh penjahat Yang pura-pura Tumpang saat reformasi Tapi sebenarnya Merayang Mengurita Dalam sistem yang ada sekarang Saya pikir Om Roky masih sudah mengerti Apa yang saya maksudkan Itu yang pertama Yang kedua Adalah tentang Kemarahan yang rasional Ada begitu banyak Colong Kita untuk menyalurkan Kemarahan yang rasional itu Salah satunya Adalah kekuatan pers Tapi baru-baru ini Ada kabar Bahwa Akan segera Akan mungkin sudah Disahakan undang-undang baru Tentang pers Dan poinnya itu Adalah melarang Penayangan Dan investigasi langsung Oleh pers Mungkin salah satunya Seperti bocor alus Yang ada Yang dikeluarkan oleh Tempo Lantas kemarahan Yang rasional Kegelisahan kita nanti Akan Dituangkan Disayurkan Oleh corong-corong Yang macam mana lagi Bukan tidak mungkin Bahwa corong-corong lain Tempat kita menyalurkan kebenaran Akan segera dihukum Lima tahun depan Terima kasih Terima kasih Berbiasa terima kasih Elin Dari Mas Bidik Cafe Mungkin yang saya harus Juruskan Itu panggilan Om Tadi Itu dalam pengertian Paman Sehingga Di-flores agak lain Oke silahkan Ditanggapi oleh Dua Bicara Kalau tadi Dimulai dari Sekarang Dimulai dari Bukun Minta juga Tugas moderator Tesisnya apa Seperti biasaan tadi Ya tadi Kalau kita sebutkan Itu Suasana Sejari-jari Kalau saya tahu Bukannya hanya Tapi sejari-jari Bati ini Apa sebutnya Yang boleh dicapkan Tadi saya sebut Dari protes Tiba-tiba Dari tiga Yang berbanding Terima kasih Oke Kalau saya Mulai dari Pantan Kecenderungannya Oke pertama Apresiasi Pembicara kita Hari ini Kemudian dari Pantan saya Melihat Kecenderungannya Kita belum ada Aksi nyata Sejauh ini Berkaitan Situasi Kita memahami Secara betain Berdiskusi Secara panjang Lebar Tentang kondisi Negara Tapi apa Aksi nyata kita Kita membiarkan Pemimpin yang kita Kritisi Itu Jalan kemana-mana Hidup dengan Bewa Sementara Kondisi kita Sampai hari ini Masih seperti yang dulu Kata sebuah lagu Ya Kira-kira Aksi nyata Seperti Kembali ke tadi Aksi nyata Seperti apa yang harus kita Buat Kemudian dari Pater Felix Dia melihat Belum ada demokrasi Ya Demokrasi Sesuatu yang akan Jadi ya Tapi Demokrasi Realnya Sudah terjadi Belum Ada satu quotes menarik Dari paroki Yang tersebar di Medsos Itu Tentang kata Pernah Sudah Dan Apa satunya Tapi Kalau sudah pernah Itu sesuatu yang Berarti lebih mulia lah Macam gitu Daripada Kata yang akan Di sini kondisinya Di Indonesia Demokrasi itu Belum Belum terjadi Sesuatu yang akan Masih Begitu Kritik dari Ricky itu Kalau ada Nasi Di atas meja Antara yang lapar Dan yang memperbincangkan Etika Orang lapar Akan lebih Dapat kue pembangun Senangkan Pembicara topik Tentang etika Di tengah kelaparan Itu akan Sejari sulit Semacam itu Senangkan yang terakhir ya Dari si Elin Berkaitan dengan Kebebasan pers Kemana lagi Kemarahan kita Kita akan Berkecamuk Akan dituangkan Kalau segala hal Itu dikontrol Bahkan Cenderung ingin Dihilangkan Kebebasan kita berpikir Silahkan Buk Roky dan Buk Edu Oke Pertanyaan yang sama Bisa kita Ajukan secara Imajinatif Apakah Rasul Paulus Mengklaim dirinya Dipersiapkan oleh Yesus Bahwa kemudian Secara post-faktum Analisis teologi Menunjukkan Bahwa ada aspek politik Kenapa Paulus Menulis banyak surat Kan ini Keadaan kita Hari ini Kita membayangkan Apa yang salah Di dalam teks proklamasi Yang salah Di dalam teks konstitusi Sehingga Untuk membaca Kitab suci sekuler kita Gagal Konstitusi ada Kitab suci sekuler kita Jadi Coba kita bikin Semacam Reduxio Itu dari kata Reduxio Ad absurdum Reduxio Ad paulusum Bahwa orang Yang mengikuti Paulus Dengan sendirinya Mengikuti Yesus Itu kan reduksi Juga Sebetulnya Saya Pakai Radikal Hermeneutis Misalnya Untuk Membaca itu Sebagai juga problem Siapa mau menulis Disertasi Soal Semacam itu Di dalam kaitan dengan Teologi politik Indonesia Seorang Pemikir Perancis Sorry Seorang pemikir Jerman Carl Smith Yang adalah Pendukung Setia Hitler Bukunya Teologi politik Saya Senang Ada dua Carl Yang sering Saya baca Berulang kali Satu ada Carl Jasper Seorang Sikoanalis Tadi Carl Jasper Yang mengucapkan Bahwa Democracy is the government Of reasons Through the government By the people Itu Tapi juga Ada Carl Jadi Bayangin Satu Carl Tadi Di Jerman Menginginkan Ada Terobosan Di dalam Upaya Untuk Memuliakan Akal Sebagai Fondasi Dari Demokrasi Carl Jasper Sehingga Di Hildenburg Ada Jasper Society Penandanya Adalah Orang-orang Tua Di situ Habis Di Inisiasi Di Pelonco Itu Diberi Tanda Di Jidatnya Itu Dicoak Pake Pedang Itu Penanda Buat Dia Adalah Bagian Dari Masyarakat Carl Jasper Ada Ada Jalan Jasper Setelah Tapi Ada Carl Yang Lain Yaitu Carl Smith Yang Mendalilkan Bahwa Politik Itu Hanya Disebut Kejujuran Kalau Kita Secara Konkret Menunjuk Musuh Bukan Secara Abstrak Jadi Siapa Musuh Kita Hari Ini Kita Abstrakkan Sistem Poligarki Bahkan Tentang Institusi Kita Mesti Tunjuk Apa Isi Dari Oligarki Itu Transaksi Siapa Yang Bertransaksi Disitu Kan Pernyataan Bisa Kita Kejar Supaya Kita Tidak Mengabsahkan Masalah Oke Akan Ada Semacam Wisdom Turun Ke Bumi Kita Lalu Kita Pergi Tanya Pada Pandora Ini Isdal Apakah Di Kotak Itu Masih Ada Hope Sehingga Semua Kejahatan Keluar Dari Kotak Pandora Itu Hope Remains Harapan Masih Ada Disitu Permainan Permainan Narasi Di Kita Sebetulnya Juga Setiap Tidak Kita Dibujuk Untuk Menerima Narasi Yang Abstrak Terhadap Tentang Politik Karena Karena Itu Tadi Romo Bertanya Boleh Enggak Kita Berantakan Dulu Negeri Ini Ya Boleh Aja Dan Demi Itu Mestinya Kita Tuntun Radikal Break Disitu Negeri Terlalu Besar Bahkan Saking Besarnya Jawa Nanti Akan Ditambah Lagi 10 Provinsi Jadi 15 Provinsi Sangking Besarnya Kabinet Sekarang Akan Dibikin Dari 37 Jadi 41 Tambah Lagi Padahal Kita Mesti Lebih Efisien Bikin Aja Negara Negara Bagian Negara Bagian Flores Negara Bagian Jawa Negara Bagian Sulawesi Kenapa Kita Takut Nanti Ini Bubar Negara Ini Gak Akan Bubar Negara Itu Kalau Efisiensi Dikelola Dengan Jujur Pada Negara Bagian Jerman Gak Pernah Bubar Amerika Gak Pernah Bubar Coba Kita Bayangkan Misalnya Dari Lelaki Dari Lembar Romo Ini Para Lelaki Lembar Romo Ini Mendalilkan Sesuatu Yang Akan Jadi Public Opinion Alternatif Kita Bikin Indonesia Ini Negara Persemakmuran Pake Kata Persemakmuran Diikat Dengan Kesepakatan Bahwa Kita Dari Awal Memang Majemuk Gak Bisa Dipaksakan Jadi Dasar Itu Yang Bisa Kita Sodorkan Untuk Mengganggu Formal Atau Official Narasi Yang Ada Di Parlemen Di Sana Takut Untuk Berbeda Artinya Bersatu Terus Lo Dari Awal Ontologi Kita Adalah Perbedaan Enak Betul kan Tetap Negara Inilah Persemakmuran Indonesia Diatur Secara Otonom Itu Intinya Jadi Sekali Kalau Ditanya Semuanya Agak Basis Apa Dasarnya Mulailah Dengan Tadi Higher Than Actuality Stance Possibility Kita Olah Posibilitas Itu Supaya Ada Narasi Tandingan Di Negeri Ini Jadi Jangan Narasi Itu Dikit Persatuan Persatuan Apa Apa Artinya Persatuan Di Dalam Persatuan Bahkan Musyada Cross Cutting Loyalties Overlapping Conscious Ini Tidak Ada Jadi Bersatu Demi Apa Lama-lama Persatuan Itu Jadi Dusting Ansih Menggetak Begitu Aja Tanpa Disentuh Oleh Kesadaran Kan Itu Yang Memungkinkan Kita Tadi Betul Saya Merasa Muak Dengan Keadaan Dan Semuanya Orang Yang Makin Muak Melihat Keadaan Semacam Ini Jadi Sekali Lagi Mumpung Saya Di Sebuah Institusi Yang Dididik Dari Awal Untuk Questioning Mempersoalkan Mempertanyakan Jadi Kita Radikalkan Pertanyaan Itu Sampai Pada Akhirnya Kita Usulkan Satu Proposal Alternatif Hanya Dengan Mengganggu Narasi Resmi Kita Bisa Ucapkan Keinginan Kita Saya Kira Itu Soalnya Dan Anggap Ini Semacam Intellectual Discourse Upaya Untuk Menyelesaikan Peridain Konflik Paradigma Di Kepala Kita Nanti Bahaya Nanti Segala Macam Hal Tumbuh Disitu Tetapi Kalau Kita Katakan Kami Akan Mengajukan Satu Radikal Ideas Berbasis Pada Pengetahuan Sejarah Indonesia Berbasis Pada Pengetahuan Sejarah Dunia Seringkala Dianggap Indonesia Unik Indonesia Tidak Punya Sejarah Sejarah Indonesia Bagian Sejarah Dunia Kalau Ada Perang Pasifik Kita Tidak Merdeka Kalau Tidak Ketegangan Perang Dingin Negeri Ini Jatuh Jadi Komunis Misalnya Kalau Tidak Ada Krisis Monetar Yang Diprovokasi Oleh Pemain Financial Market Di Barat Tidak Ada Reformasi Jadi Bagian Dari Sejarah Kita Sejarah Kita Hanyalah Bagian Dari Sejarah Dunia Kita Bayangin Ada Roch Roch Hegel Lagi Mondar Mandir Di Atas Kita Supaya Dia Jangan Jadi Absolut Biarkan Dia Tumbuh Di Upaya Untuk Menghasilkan Kembali Narasi Kemanusiaan Jadi Metodologi Disini Kalau Kita Capek Untuk Membaca Secara Letterleg Pancasila Letterleg Pakai Aja Hermeneutic Suspicion Dengan Dugaan Kuat Kita Bisa Mengucapkan Kembali Dalil Baru Tetapi Tentu Dengan Kematangan Intelektual Itu Bedanya Apa yang Saya Bicara Disini Dengan Apa yang Dipercakapkan Sekarang Mungkin Memulainya Dari Pater Felix Soal Kemualan Yang Akhirnya Muntah Nausea Kalau Ada Nausea Mesti Ada Panasea Mesti Ada Obat Saya Teringat Satu Analis Tapi Dia Seorang Jurnalis Dia Menghadiri Satu Pertemuan Di Tiongkok Dan Pertemuan Itu Memang Dibikin Untuk Menyatukan Seluruh Elit Tiongkok Belum Lama Ini Sekitar 7 Tahun Lalu Pertemuan Itu Namanya Adalah Democratic Meeting Dan Disitu Letak Kemenarikannya Disana Di Tiongkok Di negara Yang tidak Kenal Kata Demokrasi Tapi mereka Ada satu Pertemuan Namanya Democratic Meeting Lalu Apa isinya Democratic Meeting Itu Itu Saya ingin Kaitkan Dengan Panaseanya Apa Dalam Kondisi Yang Mungkin Kita bisa Sebut Unanswerable Yang Tidak bisa Dijab Lagi Lalu Apa Panaseanya Panaseanya Itu Coba Kita Tiru Ada Proses Semacam Proses Mimetik Sedikit Dari Tiongkok Sebetulnya Tiongkok Itu Dalam Tradisi Filsafat Kalau Tradisi Filsafat Barat Ada Yang Namanya Mencoba Misalnya Contoh Keadilan Filsafat Barat Mencoba Mencari Apa Itu Keadilan Sempurna Yang Akhirnya Diragukan Oleh Amartya Sen Bahwa Keadilan Itu Proses Mencarikan Bukan Untuk Mencari Definisi Apa Itu Keadilan Sempurna Tetapi Mencoba Mengurangi Sedikit Ketidak Adilan Sebetulnya Ini Dari Tradisi Masab Tiongkok Yang Disebut Masab Nama Masab Min Artinya Nama Dan Mereka Tidak Peduli Dengan Apa Itu Keadilan Sempurna Apa Itu Demokrasi Sempurna Apa Itu Kebodoh Kepintaran Sempurna Enggak Mereka cari Lapan katanya Dari situ Di Tiongkok Dalam Kaitan Dengan Democratic Meeting Lalu Gambarnya Begini Semacam Satu Ruangan Ini Berdiri Semua Para Menteri Pimpinan Pimpinan Besar Tiongkok Dan Dalam Pertemuan Itu Mereka Bisa Mengeritis Si Satu Sama Lain Soal Kehidupan Gaya Lifestyle Mereka Contoh Misalnya Pater Oto Posisinya Sebagai Menlu Tiongkok Dan Saya Adalah Menteri Dalam Negerinya Dalam Pertemuan Itu Pater Oto Bisa Bilang Begini Ke Saya Di Depan Semua Elit Tiongkok Saudara Eduardus Anda Ini Menteri Tapi Saya Lihat Anda Kemarin Menggunakan Mobil Mercy Meibah Istri Anda Memakai Tas Yang Harganya 500 Juta Anak Anda Menggunakan Jam Tangan Yang Harganya 2 Miliar Itu Terjadi Di Tiongkok Yang Notabene Bukan Negara Demokrasi Tapi Mereka Punya Yang Disebut Democratic Meeting Itu Jadi Panasihanya Di Sana Atau Yang Kedua Misalnya Singapura Li Kuan Yu Pernah Ditanya Oleh Salah Jurnalis Soal Perkembangan Demokrasi Di Singapura Ditanya Sama Pertawan Saudara Likuan Yu Bagaimana Kondisi Demokrasi Di Singapura Lalu Likuan Yu Jawab Kita Disini Tidak Bicara Demokrasi Tapi Kita Hanya Bicara Tentang Bagaimana Negara Bagaimana Pemerintah Menyediakan Pendidikan Gratis Menyediakan Kesehatan Yang Baik Menyediakan Security Untuk Penghuni Dan Segala Macamnya Sangat Jelas Sekali Mereka Muncul Dari Masa Penama Ini Yang Tidak Peduli Dengan Apa Definisi Kesehatan Sempurna Kepintaran Sempurna Tapi Mesti Cari Lapan Katanya Lapan Katanya Ini Adalah Realitas Kebodohan Misalnya Kemiskinan Atau Ketidak Nyamanan Segala Macam Lalu Dicarikan Jalan Keluar Ini Kars Confucian Ethics Jadi Pragmatisme Atau dalam Denk Shopping Kucing itu Bukan Soal Hitam Atau Putih Tetapi Soal Dia Mampu Nggak Menangkap Tikus Nah Saya Membayangkan Cara Berpikir Seperti Ini Masuk Dalam Isi Kepala Elit-elit Kita Di Istana Itu Dari Presiden Sampai Para Menterinya Juga Dari Gubernur Sampai Bupati Terus Legislatif Termasuk Dari NTT Misalnya Anggota-anggota DPR Kita Dari NTT Yang Berada Di Senayan Saya Membayangkan Mereka Mereka Oke Sebagai Sebuah Diskursus Perlulah Dicari Apa Itu Demokrasi Apa Itu Keadilan Apa Itu Kesejahteraan Suka Macem Tapi Mereka Tugas Mereka Mencari Lawan Dari Semua Kondisi Ini Bahwa NTT Itu SDM Masih Jauh Di bawah Standar Bahwa Infrastruktur Nasar Di NTT Masih Jauh Di bawah Standar Terakhir Informasi Terakhir Bahwa NTT Itu Dibangun Dengan Dana 5 triliun Pertahun Saya Tanya Kepada Seorang Calon Gubernur Saya Tanya Dia Sebagai Seorang Ekonom Dan Dia Ngerti Ekonomi Anda Sebagai Calon Gubernur Dengan Dana 5 triliun NTT Bisa Dibangun Dia Bila 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 NTT Hanya Butuh Minimal 25 Triliun Pertahun Lalu Bagaimana Cara Anda Supaya Ada Dana Dari Pusat Dan Dibawa NTT Bangun Infrastruktur Terasar Supaya Kita Dari Lima Tambahin 20 triliun Bila Pertahun 30 Bagaimana Caranya Dia Bingung Menjawab Itu Nah Saya Sendiri Hadir Disini Untuk Membawa Dan Kelar Soal Ini Di Meja Leda Lerau Bapak NTT Dibangun Dengan Dana Sekecil Itu Artinya Politik Anggaran Kita Buruk Sekali Padahal Kita Ada Banyak Representasi Dari Sini Di Parlemen Tapi Mereka Bersuara Tak Satu Pun Bersuara Soal Itu Saya Ingin Supaya Kawan-kawan Mahasiswa Lerau Ini Saya Bilang Rocky Gerung Kita Keledah Lerau Itu Bukan Untuk Bawa Filsafat Ngapain Juga Karena Disini Juga Filsafat Semua Yang Belajar Filsafat Saya Bila Rocky Kita Bawa Keledah Lerau Untuk Semacam Bikin Hiposentrum Gempa Intelektual Dari sini Lerau Lalu Itu Dibunyikan Ke Anggota-anggota Legislatif Eh Kalau Kalian Tidak Suarakan Suara NTT Di pusat Kami Akan Sepak Kalian Dari Arena Politik Kan Begitu Karena Saya Bila Rocky Ini Kita Bawa Semacam Provokasi Provokasi Intelektual Begitu Jadi Saya inginkan Supaya Kita yang Ada dalam ruang Ini Sama-sama Memikirkan Daerah Ini Politik Anggaran Kita Mesti Di Apa Ya Mesti Kita Angkat Secara Masif Dan Lerau Adalah Pusat Dari Gerakan Itu Jadi Menurut Saya Itu Pandangan Saya Menanggapi Berapa Pertanyaan Oke Mungkin Satu hal Lagi Kakedu Dari Pater Felix Tadi Apakah Mungkin Negara Ini Kita Perlu Bongkar Dulu Kemudian Konstruksi Dari Derida Tadi Kemudian Kita Menyusus Satu Negara Baru Yang Lebih Demokratis Mungkin Tanggapan Dari Bung Roki Tadi Saya Kira Sudah Ya Bung Berkaitan Pertanyaan 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 Felix Yang Itu Negara Ini Dibongkar Dulu Kemudian Bentuk Dan Hampir Semua Filsuf Existentialist Rusia Semagaimana Filsuf Existentialist Barat Itu Adalah The Rebellion Mereka Mereka Para Pembangkang Saya Teringat Satu Cerita Untuk Mengaitkannya Dengan Itu Dulu Roma Mangun Wijaya Saya Dengar Satu Cerita Sekitar Tahun 1980 Dia Pernah Bila Begini Coba Angkat Tangan Dalam Satu Forum Angkat Tangan Yang Berasal Dari Flores Lalu Dia Tanya Bagaimana Cara Mengubah Flores Dijelaskan Nama Para Flores Bahwa Harus Begini Harus Begun Mangun Bilang Enggak Enggak Begitu Cara Membangun Flores Hanya Dengan Satu Cara Dan Satu Kata Apa Itu Memberontak Dia Bilang Hanya Ada Satu Cara Membangun Flores Yaitu Memberontak Tentu Seja Pemberontakan Rasional Poin Dibalik Itu Sebetulnya Kenapa Saya Angkat Filsafat Ekstensial Termasuk Rusia Lalu Dia Danya Ada Alternatif Enggak Dari Kondisi Kebuntuan Ini Ada Kita Mesti Mulai Berontak Dari Yang Paling Halus Sampai Yang Paling Keras Revolusi 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 Semacam Sifatnya Cyclic Jadi Kalau Kondisi Aman Kondisi Buruk Mesti Ada Revolusi Dan Saya rasa Ini Proses Alami Aja Ketika Klep Klep Itu Ditutup Pasti Ada Ledakan Karena Itu Saya Berharap Banget Supaya Kita Kita Ini Mulai Kembali Tadi Rocky Mesti Dimulai Dari Ledal Rock Untuk Bapak Kita Orang Yang Sadar Dengan Kondisi Kebuntuan Ini Dan Kita Memulainya Dari Gerakan Gerakan Pemikiran Lalu Aksi Dan Segala Macam Saya rasa Disitu Point Dari